Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Triasa Primita inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 20 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pertandingan seru akan tersaji pada pekan ke-12 Liga 1 Dimana Persija Jakarta akan bertemu dengan Persib Bandung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam Tim berjuluk Macan Kemayoran bertekad bangkit di laga ini guna memperbaiki hasil di seri ke-2 kemarin Dimana saat itu Persija meraih sekali kemenangan, dua hasil imbang dan dua kali kalah Pelatih Persija Angelo Alessio menyatakan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik Dia sadar melawan Persib adalah pertandingan yang penting Untuk itu pelatih asal Italia tersebut berharap para pemainnya dapat menunjukkan penampilan terbaik di laga hari ini demi bisa meraih kemenangan Namun Persija juga tetap harus waspada karena Persib kini tengah menunjukkan penampilan terbaiknya Terlebih Maung Bandung merupakan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini Jadi jangan lewatkan pertandingan antara Persib versus Persija Beralih ke berita selanjutnya Seorang pengantin wanita di Bogor pingsan setelah mengetahui calon mempelai pria kabur dengan uang Rp47,5 juta Gadis berinisial CH menangis histeris bahkan langsung pingsan Begitu mengetahui pernikahan dengan kekasihnya Didi Nur Santo batal dilaksanakan Mirisnya lagi uang untuk gedung sebesar Rp47,5 juta juga dibawa kabur oleh calon suaminya itu Menurut keterangan nenek korban Siti Nurjana cucunya sempat shock dan tidak mau pulang ke rumahnya Kronologi kejadian bermula saat anak kedua dari empat bersaudara itu kaget ketika datang ke gedung lokasi pernikahan Namun justru mendapat keterangan dari pengelola bahwa tidak ada acara pernikahan Pihak keluarga yang merasa tertipu langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Mengenang masa hidup Vanessa Angel, kali ini pemirsa Mayang Adik Vanessa Angel mengaku sering bermain gitar bersama di dalam kamar Adik perempuan Vanessa Angel, Mayang mengatakan sempat terpuruk mengetahui kabar sang kakak tewas akibat kecelakaan Bahkan kondisi kesehatan Mayang pun sempat ambruk Tak hanya itu, Mayang mengatakan nafsu makannya menurun drastis Penyakit asam lambungnya juga turut kambuh Mayang mengenang momen masa kecilnya dengan sang kakak Dimana keduanya kerap menghabiskan waktu jalan-jalan berdua Semasa kecil Mayang mengaku sering ikut menemani Vanessa Angel syuting Gadis berkacamata itu pun mengaku sering menunggu di mobil Sementara sang kakak menjalani syuting Namun menurutnya yang paling melekat hingga saat ini Yaitu ketika Vanessa mengajarinya cara bermain gitar Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Sabtu 20 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton